Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Tilo Nah, sesuai sama request teman-teman Sekarang gue pengen ngasih tau gimana sih Cara mengapung di dalam air yang dalam Yuk langsung kita lihat Ini aku langsung aja lompat ke kolam renang Dan menuju ke tengah-tengah kolam renang Ini kedalamannya 2,4 meter ya teman-teman Jadi kalau misalkan nih Kita mau berenang atau belajar gaya apung Sebenernya kalau yang enak itu semakin dalam Semakin enak karena semakin ringan Makanya aku lebih suka kalau berenang itu di tempat yang lebih dalam Nah, gaya apung yang aku kuasain ini Yang seperti ini ya teman-teman Yang seperti gaya katak atau seperti gaya dada Jadi dia keluar masuk seperti ini Ini kakinya di Nah, di goyang-goyang seperti ini Keluar masuk-luar masuk tangannya juga Lampat tangan juga bisa ya teman-teman Nah, ada juga yang seperti mengayuh sepeda Nah, kalau yang mengayuh sepeda itu biasanya untuk polo air Gampang banget kan gaya apung dalam kolam yang dalam Jadi, sebenarnya sih kalau misalkan teman-teman bisa gaya katak atau gaya dada Itu bedanya cuma gerakannya itu lurus ke bawah Jadi, tangannya seperti ini Gitu Nah, kakinya juga seperti ini Bedanya dia harus berdiri gitu Jadi, berdiri terus gini gitu Gampang banget kan Intinya adalah apa? Latihan Jadi, semakin sering teman-teman latihan Akan juga semakin cepat pisahnya Kayak gitu Yuk, latihan gaya melapung dalam air Bersama Tila Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati